Sejumlah warga Medan Sumatera Utara menggelar deklarasi sahabat Luhut for President RI 2024 pada Kamis 28 Oktober 2021. Deklarasi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap Luhut Bin Sarpanjaitan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dikutip dari tribunmedan.com, acara tersebut digelar di sebuah kedai kopi di Medan Sumatera Utara. Ketua sahabat Luhut for President 2024, Tony Togatorov mengatakan deklarasi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu. Mereka berupaya mengusung Luhut untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurut Tony, Luhut adalah sosok yang kompeten dan cocok untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Bahkan, ia menyebut langkah ini mengikuti keinginan Tuhan, keinginan untuk memilih putra bangsa yang baik dan melayani rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Tony mengaku kalau Luhut belum mengetahui soal dukungan ini. Mereka berharap Luhut bersedia maju dalam kontestasi politik 5 tahun sekali itu. Deklarasi ini pun rencananya akan diperluas ke wilayah lainnya. Apalagi mereka meyakini setelah berdiskusi dengan warga di kedai-kedai kopi akan semakin banyak mendapatkan dukungan. Diodorong oleh Tuhan yang mahafasa, pilihlah anak bangsa yang baik, yang terus melayani rakyat. Itu kalau beliau menolak, dia juga harus legor. Ada rencana mengalirkan dukungannya ke siapa gitu? Tidak, 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 kita ahli, tidak. Kejuali memang ada arahan, bahwa ada, dilahirkan Tuhan. Utra bangsa ini yang terbaik, sama dengan LPP. Bisa saja, itu kan dinamis, tapi kita tetap menunggu arahan. Mereka juga, kami juga, bagian dari masyarakat Indonesia. Maka, pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, bersamaan dengan Hari Peringatan Sumpah Pemuda, Kami dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih, mendeklarasikan Lugut Presiden Republik Indonesia 2024. Tepuk tangan, menunggu kita semua. LBP, Presiden Republik Indonesia 2024. LBP, Presiden Republik Indonesia 2024. LBP, Presiden Republik Indonesia 2024. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Terima kasih. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!